Hei, Kalista Gongsun mencibir, dia terlalu malas untuk mempedulikan Lucas Zheng, dan perlahan melangkah menghampiri Cameron Lin. Lucas Zheng merasa diremehkan, wajahnya memerah, dia sangat ingin menenggelamkan wajahnya. Sebelumnya ketika dia mengejar Kalista Gongsun, dia memperlakukan Cameron Lin sebagai saingan. Sama sekali tidak pernah terpikirkan olehnya, dia akan jatuh seperti hari ini dia akan meminta Kalista Gongsun untuk memohon keselamatannya pada Cameron Lin. Kakak sepupu, ini adalah beberapa hadiah yang kubawakan untukmu, dan beberapa di antaranya dari kakekku ini sedikit niat baiknya untukmu. Kata Kalista Gongsun duduk di meja makan, pengawal wanitanya membawakan beberapa kotak hadiah. Kakekku selalu mengingat kamu yang telah menyembuhkan penyakitnya, dan berulang kali meminta padaku, jika kakak sepupu memerlukan sesuatu, silahkan katakan saja. Kalista Gongsun berkata dengan tegas. Cameron Lin mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, beritahu Tuan Besar Gongsun, aku mengerti. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah makan? Makanan di sini lumayan, pesanlah makanan. Kebetulan aku sedikit lapar, maka aku tidak akan sungkan. Kalista Gongsun mengambil mangkuk dan sumpit, dia mengambil dan mencoba beberapa sayur dengan tangan menutupi mulutnya. Tidak buruk, kata Kalista Gongsun, kakak sepupu, lihatlah hadiah-hadiah ini. Aku mempersiapkannya dengan hati-hati, begitu juga hadiah yang terakhir kali aku janjikan untuk kakak ipar. Sambil mengatakannya, Kalista Gongsun membuka beberapa kotak hadiah. Di dalam kantong plastik hadiah kotak gyok dengan kristal indah dan kotak perhiasan dengan ukiran kayu cendana yang halus. Hanya dengan melihat kotak mahal ini, bahwa hadiah di dalamnya sangat berharga. Sepasang gelang gyok hijau kaisar yang kakekku secara khusus meminta master yang memukirnya, ada juga beberapa bubuk mutiara alami dan selimut emas dengan bordir si cuan. Kalista Gongsun perlahan menjelaskannya, kakak sepupu ini semua tidak ada apa-apanya buat kamu, ini hanya sedikit niat baik dari kami, kami sudah menyiapkannya dengan sangat teliti. Oh iya, tiba-tiba Kalista Gongsun mengingat sesuatu, dan menatap Eli Chu yang di samping Kameron Lin dengan ragu. Kak, kenapa kakak ipar tidak bersamamu? Kamu, siapa wanita cantik di sampingmu? Kalista Gongsun bertanya dengan hati-hati, dia menatap Kameron Lin dengan aneh. Berbicara tentang kluzang, kelopak mata Kameron Lin sedikit tertutup, dan berkata dengan tenang, kakak iparmu masih di Provinsi Donghai, ada sesuatu yang harus diurusnya. Oh, Kalista Gongsun terlihat tertegun, kakak sepupu terakhir kali aku melihat wanita cantik bermarga wang di sisimu. Kenapa setiap aku mencarimu, wanita cantik di sisimu selalu berbeda? Apakah kamu mendengar itu, wajah Eli Chu memerah, dia merasa sedikit tidak nyaman. Kameron Lin menoleh dan menatap datar Kalista Gongsun. Kalista Gongsun segera menutup mulutnya, berpura-pura merasa bersalah, berkata, aku tidak mengatakan apapun. Kak, pandanganmu terlalu galak, jangan menatapku seperti itu. Aku tidak tahu apapun, aku juks tidak akan mengatakannya ke kakak ipar. Apa yang kamu pikirkan sepanjang waktu? Kameron Lin berkata dengan tegas, aku akan memperkenalkannya padamu, ini adalah Eli Chu. Kali ini penyakit tuan besar, aku meminta tuan besar dari keluarga Chu di Yunan, yaitu kakeknya Eli Chu. Eli Chu ingin tinggal dan bermain untuk sementara waktu di kota di, maka aku yang menjaganya di sini. Oh, Kalista Gongsun menganggup dan wajahnya menjadi serius kembali setelah mendengar keluarga Chu dari Yunan. Tidak bisa sembarangan membuat lelucon dengan orang-orang dari keluarga Chu. Halo Eli Chu, namaku Kalista Gongsun, tadi aku bercanda dengan kakak sepuku, kamu jangan keberatannya. Kata Kalista Gongsun dengan riang dan tersenyum tipis ke Eli Chu. Halo Kalista. Eli Chu tersenyum dan menganggup menjawabnya dengan sopan. Setelah berpikir sejenak, Kalista Gongsun berkata dengan tegas, kakak sepuku ada hal serius yang ingin ku bicarakan denganmu, bagaimana kalau kamu melepaskan dulu kakak sepukuku yang berbuat onar itu, minta dia ke sini dan meminta maaf padamu, jangan menggantungnya seperti itu, melihatnya dapat mempengaruhi suasana hati kita untuk makan. Cameron Lin menatap dan memberinya isyarat ke arah Emerson Ning. Emerson Ning menganggup mengerti, dan berkata ke pengawal di sana, lepaskan kedua orang bodoh itu. Setelah beberapa saat talinya terputus, Flynn Gongsun dan Lukas Zheng terjatuh, keduanya yang telah dipukuli badannya menjadi memar, kakinya lemas. Dan sesaat tidak dapat berdiri dengan seimbang dan terjatuh ke atas tanah. Wajah keduanya memerah perlahan berdiri, menunduk dan berjalan ke meja Cameron Lin. Kakak sepuku, kamu minta maaf sekarang. Jika kamu tidak mengakui kesalahanmu sendiri, bagaimana aku bisa memohon untukmu? Kalista Gongsun melihat dan berkata dengan tidak sabaran ke arah Flynn Gongsun. Saat ini dalam hati Flynn Gongsun mereka berdua mereka sangat tidak sabar untuk pergi dari tempat ini, sungguh sangat memalukan. Di masa depan, jangankan di depan orang lain, di depan adik sepukunya ini saja mereka berdua sudah tidak bisa mengangkat kepala mereka lagi. Maaf, Tuan Cameron. Aku salah, semua yang kukatakan adalah omong kosong, semuanya adalah kesalahpahaman. Anda adalah orang besar, janganlah perhitungan dengan orang kecil seperti kami. Benar, Tuan muda Cameron, aku benar-benar tidak tahu makanya aku bertindak ceroboh di depan ends. Mulai sekarang, kamu adalah kakak besarku, aku akan selalu hormat. Flynn Gongsun dan Lucas Zheng menebalkan wajah mereka, dan terus membungkuk meminta maaf, wajah keduanya sangat memar, keduanya lebih susah tersenyum daripada menangis. Cameron Lin tidak menunjukkan apapun, menyesap teh, dan berkata dengan tenang, lain kali jika aku mendengar kalian berdua membicarakan aku, aku akan menarik keluar lidah kalian. Lalu, Flynn Gongsun kembali dan beritahu ayahmu, minta dia datang ke kota di dan mins maaf sendiri ke keluarga Ki. Mengenai alasannya, dia tahu mengapa. Aku memberinya kesempatan sekali lagi karena Fritz Gongsun. Setelah menyelesaikan perkataannya, Cameron Lin berkata dengan tenang, Pergilah. Bo, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Tuan Cameron. Flynn Gongsun menganggukkan kepalanya dengan lemas, berbalik ketakutan, dan terlatih-tatih pergi dari restoran. Kakak sepupu, kamu memiliki konflik apa dengan paman keduaku? Kalista Gongsun bertanya dengan bingung, dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Bukan apa-apa, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Cameron Lin berkata dengan datar, Bahkan jika aku ingin menyerang keluarga Gongsun, aku tidak akan menyerang dengan ayahmu dan kakekmu. Mendengar kata-kata tersebut, seketika Kalista Gongsun merasa lega, dan berkata sambil tersenyum, Kakak sepupu, aku mengerti kamu sungguh baik. Setelah terdiam sesaat, Kalista Gongsun dengan serius berkata, Kakak sepupu, ada masalah besar yang inginku katakan padamu ini mengenai bisnis di kota Tianlong. Bisnis di kota Tianlong. Cameron Lin menatap Kalista Gongsun dengan penuh minat, dan berkata, Ada apa? Apakah kalian keluarga Gongsun juga tertarik untuk terlibat? Tentu saja. Bagaimana mungkin kami keluarga Gongsun tidak berpartisipasi dalam proyek besar kota Tianlong? Kalista Gongsun berkata, Kakekku sangat memperhatikan bisnis di kota Tianlong. Dia memintaku membicarakannya denganmu. Kamu membicarakannya denganku. Cameron Lin tersenyum, tertarik berkata, Bisnis yang sangat besar. Apakah kalian sanggup? Terima kasih telah menonton!